Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 yaitu inamal akmalu bin niat. Tuh, itu loh. Jadi, setiap amal itu tergantung niat, gitu loh. Kalau niatnya ibadah, maka buahnya juga adalah ibadah. Maksudnya itu mendapatkan pahala akhirat dari Allah. Kalau niat tujuannya itu adalah dunya, ya, maka yang didapat juga adalah kedunyaan, gitu loh. Meskipun itu kita duduk di masjid pakai tasbeh, meskipun itu pakai jubah, meskipun itu membacakan kalimat-kalimat asma Allah takbir maupun apa, kalau tujuan dalam hatinya itu, ya, kedunyaan, maka tidak akan mendapatkan ridha Allah. Tetapi, kedunyaan, ya, yang kita kerjakan seperti kita bekerja, bertani, gitu ya, untuk mencari nafkah keluarga, sedangkan nafkah keluarga adalah wajib, maka menurunkan kewajiban itulah adalah juga termasuk ibadah, gitu loh. Jadi, sebelum kita mengerjakan apa saja, sebaiknya, ya, tatahkan niatnya, tatahkan niatnya, gitu kan, berkantor niat ibadah, bekerja niat ibadah, berniaga niat ibadah, ya, pergi niat ibadah, gitu. Jangan awas, jangan pacar niat ibadah, sebab itu secara-seratnya sudah meranggal, gitu ya. Jadi, bertani niat ibadah, maka itu akan bernilai ibadah. Nah, sekali lagi, bahwa Allah menilai amal itu saudara-saudara, itu dari hati. Hati yang ikhlas, itu akan, ya, mendapatkan keuntungan yang bisa dirasakan dalam peri kehidupan sehari-hari, maupun dalam peri kehidupan bahwa khususun ibadah kepada Allah. Orang ikhlas itu, saudara, ya, dalam apa saja yang dilakukan akan terasa ringan. Yang berat kalau ikhlas ringan, gitu loh. Persoalan kalau ikhlas ringan, gitu loh. Beban apapun, ya, kalau kita ikhlas ringan. Orang-orang yang selalu hidupnya banyak mengeluh, ini, orang-orang yang hidupnya pontang-panting, gitu loh, ya, tidak stabil itu karena dalam diri jiwanya itu tidak ada keikhlasan, gitu loh. Kalau ada keikhlasan itu, ya, semua akan ringan. Begitu juga, ya, dalam segi ubudiah. Hanya ikhlaslah yang akan sampai ke Allah, ya. Makanya itu kan dalam Al-Quran itu, dua ayat ini harus kita persambungkan, gitu, ya. ada kait-mengait ayat satu dengan yang lain, yang pertama, ya. وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَا بُدُونَ Allah tidak menciptakan jinn dan manusia kecuali untuk ibadah. Dalam pengertian ibadah itu adalah mentaati peraturan Allah, ya, mengabdi, gitu loh, memasrahkan segala halnya total hanya kepada Allah. Itu ibadah namanya yang sudah diatur oleh kanjeng Nabi, yang diatur oleh para ulama, para kiai-kiai itu, ya. Itu mereka-mereka yang mengerti aturan ibadah itu. Silakan, mendekatlah, ya. Itu juga suruhan Allah, kan. Iya. Suruhan Allah itu untuk mendekat kepada ulama itu, loh. وَسْأَلُوا أَلَزِيْكِ Kan begitu ayatnya. Pertanyalah kepada ulama, kepada alisikir, dimaksud kiai itu, ya. Jadi, supaya paham ibadah, tuh, ilmunya, gitu, dekat dengan kiai, ya. Nah, dalam hal ubudiya, itu, ya. Nah, kemudian ayat yang kedua, ya. Coba kita perhatikan. وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُّ اللَّهُ مُخْلِسِيْنَ لَهُدِينَ Tuh. Tidaklah Allah memerintahkan ibadah, ya. Menyembat dan menatih aturan, ya. Kecuali, untuk, menjunjung, memuliakan agama. Dalam pengertian, agama di sini adalah alam akhirat. Alam kebuntin. Ya. Dalam pengertian, alam akhirat adalah Ridho Allah. Nah, gitu. Ya, doa saudari. Nah, kemudian, kalau ada yang bertanya, kan macam-macam itu, kita suka kadang itu melihat di dunia, ya, maya itu, ya. Oh, arti ikhlas macam-macam. Oke lah. Ikhlas itu banyak tingkatan, saudari. Ya. Ikhlas itu banyak tingkatan. Berdoa mentah sesuatu, gitu juga. Berarti juga ikhlas, saudari. Iya. Memasrahkan apa saja, ya juga, itu berarti ikhlas, saudari. Ya. Iya. Membaca surat wakil, kemudian, mentah banyak rezeki, itu juga ikhlas, saudari. Ya. Tetapi itu ada tingkatan-tingkatannya, gitu loh. Kalau tingkatan, wali Allah. Kalau sudah mampu, ya silakan aja. Apa jarikus diuripi mengonon. Ya. Ha 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 ha. Jadi ibadah itu tidak tahluk pada apapun. Tidak motif apapun, kecuali, Ya Allah. Saya ini mentah. Gitu loh. Untuk selalu dibimbing. Dibimbing dalam bekerja, supaya karena Allah. Dibimbing dalam ibadah, karena Allah. Dibimbing dalam ngopini keluarga, supaya karena Allah. Gitu. Gitu loh. Jadi bukan pasrah total, tapi di sana ada Khaufaroja. Namanya. Gitu ya. Nah. Ada pun ikhlas sebenarnya, adalah kaidenya begini. Al ikhlas itu. Iro datun naf'il akhiro bi'amalil akhiro. Gitu, saudari. Iro datun naf'il akhiro. Yaitu mengharapkan kemanfaatan pada hari kemudian. Pada akhirat kelah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sahabat. Supaya kita tidak menjadi penghuni neraka jahandam. Supaya kita, ya. Bisa selamat menuju Darussalam alias warga. Nah. Tetapi. Iro datun naf'il. Dengan apa? Bi'amalil akhiro. Itu loh. Ya. Dengan amal akhiro. Kalau misalkan kita zikiran tahlilan. Ya. Motifnya itu. Dok, daging. Loh kan enggak? Iya. Zikiran itu kan amal akhirat. Tapi yang pikiran ini. Dok, daging. Dok, daging. Nah. Itu contoh kecil. Maaf, saudari. Jadi. Amalnya akhirat. Tapi berharap dalam hatinya. Duh. Kurang. Ini jangan seratus ribu. Mudah-mudahan ini yang banyak. Itu namanya. Ya. Amal akhirat. Bertukar dunya. Itu kurang ikhlas namanya. Gitu loh. Nah. Kalau seperti itu. Berarti adalah. Iro datun naf'il dunya. Bi'amalil akhiro. Nah. Mengharap kemanfaatan dunya. Dengan amal akhirat. Koplukan. Jubaan. Sarungan. Kan gitu loh. Ya. Pura-pura zikir. Tapi dalam hatinya. Menta puja puji dari Allah. Penir. Punya puja puji dari makhluk. Penirakan makhluk. Itu namanya ria. Seperti itu. Ya. Nah. Ini saudara. Ini saya singkat dulu. Ini ya. Nanti disambung lagi. Sekalimat demi kalimat. Tentunya ini. Untuk siapa? Untuk diri saya dulu. Ya. Jadi ini lagi ngembrek. Awak dewek ini. Ada pun nanti manfaat. Untuk saudara-saudari. Alhamdulillah. Gitu saudara ya. Kurang lebihnya. Mohon maaf. Dan tentu pasti banyak kesalahan. Banyak kehileban. Bilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.